Hai Duh Muminasang balik lagi di channel kita gadget Max kali ini kita akan unboxing HP murah lagi yaitu 200ribuan merek lokal sih kayak ini imu seperti apa HPnya Mari kita unboxing seperti biasa sambil unboxing teman-teman bisa subscribe channel kita ini agar lebih lebih berkembang dan berikan review gadget lainnya tuh pesnya lumayan oke ya walaupun api murahan bukusnya lumayan oke tinggu nih bukusnya tinggu ini api lama stoknya baru ya yaitu saya lupa mereknya hehehe imu bless tipenya kita cek dulu apa ini buat di Cina imu s87 imu hape-nya warna putih kecil ringkas ya enggak begitu besar tapi lumayan lah kayak HP bekas ya nih nih lengkih banget kayaknya nih murah tapi murahan hehehe hehehe Oke punnya didalemnya dapet baterai diopasitasnya berapa nih 1100mah imu s67 ya sampai lupa amet tipenya bisa belinya minggu lalu tapi baru saya unboxing hehehe chargernya murahan banget kabel datanya dapet endspree bro endspree nya mantap 200 ribuan dapet endspree dan ada buku petunjuk oke kita coba handphonenya oke kita cek dulu ya apakah ini baru apakah ripowish mulus ya walaupun komplek kecil banget nah wah kecil banget hehehe kecil banget depannya di sini ada tombol home back dan pps kamera kecil ada oke di belakang ada kamera ini kameranya nah kita coba lah di atas charger dan pancik dan power sini kita buka dalamnya oke di sini terdapat sim dual sim ya kalian pasang kartunya aja lah saya pakai kamera ini kan ini kapasitasnya kecil banget ya jadi harus pakai microSD tambahan dia oke pesan baterai nya tes hidup kan Android S67 ya ini tipenya S67 S67 Blast Emo Mobile Entertainment oke kita cek spifikasinya sini kameranya 2 megapiksel ini sambil kita layar 3.5 inch memori nya 500 giga membel RAM nya 200 MB padanya 1100 mAh 3G ya dual sim kita cek 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 dulu lah tanya habis nih oke ini handphonenya unboxing santai aja bro ya oke ada BBM ada BBM bisa BBM ya 200 ribuan bisa BBM dia kayak ada yang salah ya segera terbesar masuk-masuk nah kita sejajar dia kayak gede-gede gitu loh kita detek aja nih dulu waduh waduh ngapain ini suaranya yang salah kayak ini saya restart dulu ya ini kayak tombol-tombol yang kapasitifnya ini ketekan gitu loh mungkin nggak rusak ya udah murah rusak lagi saya coba setting dulu lah saya tahu mau benar dan ternyata memang tombol backnya yang rusak ini rugi saya 200 ribu waduh padahal bagus loh dari responsif layarnya lebih bagus ya ini nggak tahu saya tombol backnya nggak mau semua ya ah sial udah murah-murahan lagi oke mungkin sekian dulu unboxing kali ini yang sangat kecewa ini nggak bisa dipakai nih yang saya akan giveaway aja sekalian ya ini sekian dulu kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton jika suka video ini silahkan like jika tidak suka silahkan dislike dan jangan lupa subscribe channel kita ini agar channel kita gadgetmax bisa berkembang terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih si